Nama si otak Shhh, teman-teman di rumah jangan berisik ya Ada ibu Lipan sedang peluk anak-anaknya yang baru saja menetas Lipan Bobo, oh Lipan Bobo Kalau tidak Bobo digigit semut Sejak masih jadi telur sampai menetas, ibu Lipan akan peluk anak-anaknya Ini dilakukan supaya anak-anak Lipan tetap hangat dan terhindar dari pemangsanya Sesekali ibu Lipan juga menjilat anak-anaknya agar terhindar dari jamur Waduh, ibu Lipan siap siaga banget ya Udah anaknya banyak, waktu untuk memeluknya juga lama Manisnya Setelah kurang lebih satu minggu, baru deh anak-anak Lipan akan berpencar Teman-teman, di masa-masa seperti ini, ibu Lipan gelaknya bukan main loh Wajar, karena ia gak cuma sedang mempertahankan dirinya Tapi juga anak-anaknya Jadi harus super duper waspada Hehehe, ada yang datang Bu Lipan, awas! Ada Lipan lain di situ Sobat otan berkaki banyak ini sifatnya kanibal, alias bisa memakan kawanannya sendiri Kalau melihat ada bayi Lipan, wah bisa bahaya deh urusannya Tidak! Dia sudah mulai mendekat! Apa yang akan terjadi ya? Otan deg-degan banget nih Ternyata dalam satu hantakan saja, Lipan lain langsung menyingkir Wah, keren banget Ibu Lipan bisa mengusir lawannya tanpa melepaskan anak-anaknya Hu hu hu, selamat, selamat Kekuatan ibu memang tidak ada duanya Luar biasa! Oh iya teman, sobat otan yang dari tadi otan bahas namanya Red Cherry Lipan inilah yang paling sering dijumpai di Indonesia Ciri fisiknya gampang dikenali kok Kakinya banyak dan warna tubuhnya yang merah kecoklatan Namanya sih Red Cherry, kayak ada manis-manisnya gitu Padahal dia berbahaya, alias beracun Memang sih, gak mematikan untuk manusia Tapi kalau digigit, sakit Jadi teman-teman di rumah harus tetap berhati-hati ya Kalau ketemu Lipan Eh, ada Siti Eh, si tikus maksudnya Hei tikus, kamu lagi ngapain di situ? Lagi cari makan ya? Waduh, ternyata ada Lipan juga Hei tikus, cepat pergi dari sini Jangan malah mendekat Nanti di... Wah, ya ampun, hampir saja kena Kaki belakang Lipan mirip dengan antena di kepalanya Makanya sulit bagi lawan Lipan untuk tentukan mana bagian depan dan mana bagian belakang tubuhnya Tuh, tikus saja terkecoh waktu mau menyerang Hewan berbuku ini menyerang lawannya dengan racun yang ada di capit kecil dekat mulutnya Sekali sengat, lawannya bisa lemas tak berdaya Wah, ternyata kali ini Lipan tidak pakai sengatan untuk halau lawannya Tapi, dia menggunakan kaki belakangnya Aduh, untung saja Kali ini kamu selamat dari sengatan si Arthropoda, sob Sekarang mending kamu kabur Banyak yang masih bingung untuk membedakan kelabang dengan kaki seribu Mentang-mentang kakinya sama-sama banyak, jadinya mirip deh Kaki seribu memiliki dua kaki di tiap segmennya Sedangkan kelabang hanya memiliki satu kaki di tiap segmennya Dari jumlah kakinya, kaki seribu menang deh Tapi, kalau soal keganasan, weh jangan ditanya Pasti kelabanglah pemenangnya, karena memiliki racun Ya, tanpa menunggu lama lagi Ini dia agen otan hari ini Kakak Wijil Kak Wijil sudah siapkan pewarna makanan Dan juga kertas putih Ini dipakai untuk melihat jejak kaki si kelabang Kamu siap, sob Ayo jalan Loh, 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 loh Kakinya ada banyak Tapi kok jejak kakinya hampir gak ada sih Jangan-jangan kamu terbang, sob Coba kamu jalan lagi deh, sob Tuh kan gak ada Walah, ternyata kaki-kakimu cukup tajam, sob Makanya gak tercetak bekasnya Samar banget, hampir gak kelihatan Kermaks, keren maksimal Kalau kaki-kakinya tajam, semestinya tangan kita akan kesakitan ya Kalau dihinggapi lipan Kita uji coba ketajaman kaki lipan yuk Eits, tenang Bukan ditaruh di tangan k Wijil kok Tapi ditaruh di balon Ah, otot tutup kuping Ah, takut kaget Loh, kok gak ada suara ledakannya Wah, ternyata balonnya baik-baik aja Halias tidak meletus Walaupun kakinya tajam Tapi sobat otan ini bisa menyeimbangkan semua kakinya Sehingga balon tidak meletus Cakup Ngomong-ngomong soal kaki Dari tadi sebenarnya otan penasaran Kaki ke labang itu ada berapa sih? Teman-teman di rumah ada yang tau? Daripada penasaran Kita hitung sama-sama yuk Om Editor Tolong berhentiin videonya dong Hitung sama-sama ya Satu pasang Dua pasang Tiga pasang Ya, semuanya ada 22 pasang Termasuk kaki depan Jadi total kakinya cuma 44 kaki Nah, kalau gini kan otan jadi gak penasaran lagi Teman, sobat otan ini punya penglihatan yang tidak terlalu baik Ia hanya bisa melihat terang dan juga gelap Kawijil sudah menyiapkan tepung nih Tepung kan warnanya putih Jadi mestinya Lipan melihatnya sebagai terang Apa benar Lipan gak suka tempat terang? Ayo kita buktikan Gitsitsitsitsitsitsitssob Kamu beneran gak mau keluar toples nih? Tepungnya gak berbahaya kok Hmm, sepertinya mata Lipan sudah mendeteksi Bahwa tempat yang akan dipijaknya adalah tempat terang Pantas saja dia gak mau turun Yaudah deh sob, gak apa-apa kok kalau gak mau turun Wih, lihat teman-teman, warna lipannya bagus ya Ini adalah Lipan Endemik Khas Merapi Namanya Skolopendra Dehani Yellow Leg Atau sebut saja Kelabang Kaki Kuning Walau terlihat cuantik, tapi bisanya lebih tinggi loh dari Red Cherry Badannya pun lebih besar dan panjang dari Lipan Jenis lainnya Gak percaya, ayo kita buktikan Sudah siap capitan dan juga penggaris nih Kuih, diukur dulu Ya, panjang si kaki kuning mencapai 22 cm Wow, panjang banget Sedangkan untuk Kelabang Red Cherry Hanya mencapai 18 cm saja Cukup Oh iya teman, memasuki musim penghujan Biasanya Sobat Otam ini kerap muncul di sekitar tempat tinggal kita Bahkan suka menyelinap di dalam rumah Ih, serem Tapi tenang, Otam bakal kasih resep mujarab untuk menghalau Lipan mendekat Simak baik-baik ya Pertama, atur sirkulasi udara di setiap ruangan rumah Karena tempat lembab merupakan sesaran Lipan untuk bersarang Yang kedua, jaga pencahayaan di dalam rumah Selain senang tinggal di tempat lembab Lipan juga suka berada di ruangan gelap Jadi, rumah yang terang Mampu membuat Lipan menyingkir dengan sendirinya Ketiga, selalu jaga kebersihan rumah ya Agar rumah bebas dari serangga-serangga yang merupakan sumber makanan Lipan Cukup mudah kan? Semangat! Tuh, itu Itu Hantikan paman Ya, kamu sih sob Gak hati-hati Jadi, kena deh Maman dapat banyak lagi Otan ngeri membayangkan nasibmu, sob Jangan-jangan Sobat otan ini mau dicat juga Tidak Jangan paman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hei, itu balik lagi tuh burungnya Ayo tangkep kok! Loh, kok Kok malah dibiarin aja sih? Hmm, ada yang gak beres nih Oh, Meditor Coba diulang lagi dong dari awal Otan curiga nih Jangan-jangan burungnya memang sengaja dilepas Tuh kan betul Tuh kan betul firasat Otan Jadi benar ya teman Ternyata ini memang disengaja Tau gitu bilang dong kak dari awal Mau nerbangin burungnya dari dalam mobil Biar Otan gak perlu repot-repot minta telung Omeditor buat ngeriwain segala Hihihihihi Jadi teman di rumah Menalin nih Sobat barowatan ini Namanya burung Pathagonia Namanya diambil dari tempat asalnya yakni pegunungan Patagonia yang membentang di Argentina, Amerika Selatan. Burung Patagonia ini punya skill istimewa loh, yakni Fly With Me, alias terbang mengikuti pemiliknya. Dan VWM-nya bukan kaleng-kaleng, teman. Nggak tanggung-tanggung, langsung dari mobil. Keren! Bahkan, saat kecepatan mobilnya lima puluhan kilometer per jam seperti ini, burung Patagonia masih bisa ngikutin ke Halim loh. Wah, 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 wah. Cua kek! Jadi teman, burung Patagonia, sebagaimana burung paruh bengkok lain, mereka dianugerahi kemampuan mereka memori yang sangat baik. Bahkan, otak burung paruh bengkok, termasuk burung Patagonia, memiliki sel-sel neurons di otak yang lebih banyak dibanding mamalia. Sel-sel neuron ini membuat mereka bisa menyimpan memori wajah hingga suara sang pemilik, teman. Cakep! Kalau soal intelijensi ya, kamu memang nggak usah dilakukan lagi, sob. Tapi gimana dengan indera penglihatan kamu? Nah, untuk mengetahuinya, kita coba tes dengan plastik transparan ini, teman. Kira-kira Patagonianya bakalan nabrak plastik transparan ini nggak ya, kalau dipanggil oleh pemiliknya? Patagonia! Siap! Oke, Paman, ayo panggil! Wih, Patagonianya bisa menghindar, teman. Tuh, lihat. Kita coba sekali lagi deh ya. Wah, masih bisa menghindar juga, teman. Berarti sudah terbukti ya, kalau paruh bengkok asal Argentina ini memiliki indera penglihatan yang berfungsi dengan baik. Suger! Ada yang lagi mandi sore nih. Ayo, Kak, semprot airnya. Loh, 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 loh! Kamu kok malah naik ke pundak Kak Jacqueline, sob? Tenang, sob. Kak Jacqueline semprot airnya pelan-pelan kok. Ya, ketahuan deh kalau kamu nggak suka mandi. Malu dong sama penonton! By the way, anyway, boswee, teman-teman sudah tahu siapa sobat otan ini? Yap, betul sekali. Sobat otan ini adalah Hiasin Makau. Burung-baru bengkok yang harganya selangit. Mencapai ratusan juta rupiah. Wow, seharga mobil. Selain karena ini jenis makau paling langka, breeding makau Hiasin pun nggak mudah. Asal teman-teman tahu, indukan Hiasin baru bisa bertelur ketika berusia 20 tahun. Nah, Kak Jacqueline punya tiga burung makau Hiasin, loh. Tapi si rajalah yang paling dekat dengan Kak Jacqueline. Main sudah, mandi juga sudah. Nah, sekarang giwiran kamu makan, sob. Kamu kan pemakan bici-bician dan buah-buahan. Tapi kalau dihadapkan keduanya, kamu bakal pilih yang mana ya? Kak Yesi sudah menyiapkan dua mangkok. Mangkok pertama berisi kacang makademia. Dan mangkok kedua berisi buah anggur. Bingung tuh. Ayo pilih yang mana. Raja ambil buah anggurnya. Eh, kok dibuang sih? Rupanya kamu lebih memilih kacang ya, sob. Loh, 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 loh. Kok sekarang kamu makan anggur juga? Berarti, raja suka keduanya, teman. Sobatotan ini memang pemakan biji-bician. Paruhnya yang kuat, mampu mengerus dan menghancurkan kacang yang keras. Sementara buah, ia makan untuk memanuhi nutrisi dan cairan bagi tubuhnya. Loh, 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 loh. Eh, sob. Mangkoknya nggak usah kamu makan juga kali, sob. Kalau kurang bilang, sob. Terima kasih telah menonton!